Sehari sebelum hut kemerdekaan RI ke-77, pedagang bendera di Makassar semakin kebanjiran pesanan. Penghasilan yang diperoleh cukup membantu perekonomian keluarga dan memutar modal usaha. Dalam sehari saja, mereka mendapat untung berkisar ratusan hingga jutaan rupiah, salah satunya Sumarni. Perempuan berusia 43 tahun ini mengaku penjualannya kini mulai ramai. Berbagai macam jenis dan asal bendera ia jual. Ada yang berukuran panjang, segi empat, umbul-umbul maupun pernak-pernik lainnya yang menyangkut tema merah putih. Dan tentunya dengan harga pernak-pernik sendiri mulai dari harga 10 ribu rupiah saja. Sedangkan untuk bendera yang persegi panjang dipatok mulai seharga 30 ribu rupiah per lembar. Bila ingin bendera yang berukuran panjang dan terdapat gambar proklamator RI Soekarno, dipatok seharga 60 ribu rupiah per lembar dengan panjang sekitar 60 meter. Ada dari Jawa, ada dijahit sendiri, ada dunia, ada rumah produksinya. Kalau ini kita jahit lebih banyak, kita jahit sendiri? Iya, kebanyakan dijahit sendiri. Berapa ini kita jual? Kalau ini? Iya. Ini harga 60 ribu. Berapa kepanjana? Ini panjangnya 4 meter. 40 ribu di? Iya. Jadi ini pun selama menjelang kemantikan, berapa yang jalan laku? Iya. Selama sebelum kemantikan? Yang mana sih Pak? Yang ini? Iya. Yang ini? Pak nyemiknya Petri. Iya kan? Banyak-banyak sih Pak? Banyak ini. Berapa keuntungan terhadap kemantikan? Iya. Keuntungan terhadap kemantikan berapa? Tidak terhadap, Pak. Tidak apa? Macam-macam, Ki. Hari yang berapa? Jutaan mungkin? Iya, kalau dalam seharinya? Iya. 500 ribu dalam sehari. Sehari, Dik. Oh. Hingga habis satu hut kemerdekaan RI, para pedagang tetap berjualan sampai benar-benar sudah mendapat keuntungan. Pada momen berharga tiap setahun sekali ini. Dari Makassar, Muhammad Ishak Agus, Herald Indonesia melaporkan. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.